Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Ob swastiastu Namo buddhaya Salam kebajikan Oke mas bosku Kali ini pada siang hari ini kita akan Ulang nih Bersama dengan mas Rio Jadi pada kesempatan kali ini kita akan Cek cek harga Cek cek harga dan cek cek kualitas Dari kenari YS yang prestasi Gimana mas bosku? Penasaran gak kira-kira? Pasti penasaran Oke Kira-kira kita akan kemana nih? Kita coba Ini sekarang posisi ada di mana nih mas? Salatiga mas ya? Salatiga 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 Mungkin bagi kalian Penggemar kicau Sangat tepat sekali untuk subscribe Karena dengan subscribe kalian akan Selalu dapat informasi terbaru dari video-video saya Oke Oke mas bosku Gimana mas? Kira-kira apa sih fungsinya dari kita cari Memiliki yang memiliki-memiliki kenari Yoxer yang apa ya istilahnya yang prestasi itu Apa fungsinya apa? Manfaatnya apa? Kira-kira Saatnya yang satu yang pasti Hobi kita itu Ada kepuasan mas sendiri Kira-kira Jadi gini Teman-teman untuk kenari Itu biasanya kan turun dari box Yang yoxer yang impor Itu biasanya kan belum langsung kondisi Belum langsung kondisi dan perlu dipermak lagi Nantinya perlu ditingkatkan lagi untuk kemampuannya Jadi tinggalnya Bidang Ketika bulung turun itu langsung Bisa on fire Bisa bagus Setara maksimal belum Iya mas? Betul mas ya? Iya betul mas ya? Kali ini Kita akan cari ya Kita akan cari Dimana sih kita Kita di area Solo Kita ke Solo aja mas ya? Iya Jauh gak ya? 1 jam Bisa di sini Bisa 1 jam Simak terus video kami Dan nanti Kita akan kemana Nanti kita akan lihat Simak terus ya Penasaran kan? Oke mas bosku Sekarang saya ini berada Sudah ada di Solo Solo Solonya dimana bos? Solo Sebenarnya masuk Soekarja Tapi dekatnya Solo Bintang Oke Dan tadi Saya nyari-nyari Terus ketemu Akhirnya ketemu mas Diana Rido Diana Rido Mas Diana Rido Mas Diana Rido Mas mana mas? Saya Kemani Masuknya Soekarja Kalau seluruh dekat banget Ini juga Ini juga main nano Main Apa? Kenari juga kemarin Ngambil di tempat mas Rian CRP Iya Mungkin kalau ada yang minat Ini juga masih punya kemarin Iya Oke mas ini saya mau diajak kemana nih? Ke Saya kenalkan ke Temen saya Rumahnya mana? Rumahnya mana? Rumahnya ini? Iya rumahnya ini Oke namanya siapa sih mas? Om Adi Dika Om Dika? Dika Om Daka Dika Daka Daka Lumayan banyak Jadi ada potensi Untuk luar biasa Luar biasa Cakep Cakep sekali untuk materinya Dan cocok sekali untuk Ternak ataupun lomba Betul Betul Berarti pas Oke kita masuk aja Masuk ya Oke Makasih loh dikasih Siap Oke Masuk aja Masuk yuk Oke Sekarang kita sudah berada di tengah-tengah Di hadapan teman-teman semuanya Ya ini mas siapa? Mas Daka Mas Daka ini Oh iya Siapa sih mas Daka ini? Sehari-hari sebagai apa mas? Ya Di paling di warung Punya warung? Iya Apa warungnya itu? Warung gongso Gongso? Iya Jadi Yang istilahnya Bahan utamanya itu Menyimpan sapi sama ayam Sapi sama ayam? Di Solo sini ada Namanya apa? Gongso-nya ya Nama warungnya? Warung gongso Warung gongso Terus Apa Jenis masakanya itu Ada iga gongso Babat gongso Paru gongso Semua bagian sapi ada Oke Nah ini Yang jadi penasaran Kata Mas Diano Nari Dari tadi Punya materi yang Prestasi-prestasi yang luar biasa Nah Itu Koleksinya apa sih om? Koleksi apa dulu ini? Burungnya Burungnya Kalau burung Emang punya koleksi lain loh? Itu Oh Dan keras-keras Denger di dalam lagi Karena burung-burung Misalnya ikan aja Sudah ada Oh ada Ikan Ikan dohan Apa lagi koleksinya? Untuk obeng Ayam Ayam ada Sapi 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 apa tuh? Sapi Sapi Simental Sapi Sapi Lemosin Oh yang buat kotak-kotak Oke mantal Terus Yang terakhir adalah Burung Burung Kenari Mengapa om? Kok suka kenari Kenapa om? Ini cita-cita saya Dari dulu Mas Dulu kan cuma bisa Melihat Jadi gak bisa Punya Karena juga Belum mapan Teman Untuk Dekonomi Begitu Saya Apa Sudah ada usaha kuliner Ini Jadi hobi saya Yang Senang sama burung Khususnya burung kenari Tersalurkan Emang dulu Sejarahnya ketika Mau beli yokser Ini gimana dulu? Apa Memang Sudah Seperti yang sekarang ini Terus beli Langsung Beli Banyak Atau Memang Apa ya Dimulai dari Memang Nabung-nabung dulu Gimana Gimana Kalau dulu Sebelum saya Buka usaha kuliner Mas Dedi Itu Saya Bermain kenari Itu Di tahun 2008 2008 Ya itu Dari burung Kecil-kecil Dulu Mas Dedi Dari Seri Lokal Copper AF Terus Paling besar Itu Paling juga Seri F2 Tapi gak Gak banyak Jadi Yang penting Ada Untungnya Dijual Oh Bukan hanya Sekejar Kolektor Tapi Jual Beli Juga Wah Ini Gini Bos Beritanya Harga Enggak Ini Gak Usah Takut Gimana Kira-kira Harganya Gimana Ya Kalau Dari Harga Mungkin Kalau Teman-teman Kenari Mania Kan Tahu Ya Yang Perimpor Harga Rings Berapa Dari Berapa Kalau Tempat Saya Ini Kan Kok Mahal Itu Memang Yang Yang saya Ambil Ini Kan Pilihan 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 Dari Yang Terpilih Pilihan Dari Yang Terpilih Berarti Yang Terpilih Sudah Grid Grid A Bisa Grid A Terpilih Loh Loh Yang Yang Ini Ring TKF Turki Jadi Kalau Yang Sebelah Sini Sakar Ini Tahun 2018 Oh Ini Ring Nganya Warnanya Merah 2018 Oke Terus Yang Sebelah Sini Ini Terpilih Loh Ring Beli Udah Loh Loh Terpilih Terpilih Ini Ring Hujul Ini Tahun 2020 Ini Ini Sudah Laku Sudah Sudah Belum Diambil Belum Diambil Nanti Ngambilnya Awal Bulan Oke Mantep Mas Ya Keren Ya Terus Yang Disini Warna Merah Ini Terus Disini Tahun 2020 Ini Sudah Gacot Suka Ini 2020 Ini Teman Teman Di Musim Impor User Impor Yang Terbaru Ini Kita Lihat Sepan Ya Performa Lu Biasa Ini Suka Selfie Burung Ini Mantap Itu Ring 20 Loh Ya Berarti Memang Sudah 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 Mendarah Daging Ya Mengetik Kenari Ya Jadi Dia Cinta Sama Kenari Itu Cinta Selain Postur Yang Di Atas Rata Rata Itu Sama Bentuk Posturnya Itu Ada Nilai Tersebut Oke Yang Disasar Jendengan Itu Adalah Yang Dari Postur Atau Untuk Lapangan Kalau Saya Sering Main Di Gantangan Juga Yang Saya Utamakan Untuk Lapangan Dulu Yang Disini Mas Kalau Yang Disini Ini Tahun 2020 Juga 2020 Kebanyakan 2020 Mas Dari Oke Mas Mas Daka Berapa Ini Kemarin Nanti Buat Mainan Belum Laku Belum Belum Tapi Kalau Mungkin Ada Teman-teman Pemainnya Di Luar Kota Itu Mas Ya Intinya Kualitas Membawa Melayu Warga Oke Mas Ini Ini Sama 2018 Ini Sudah Laku Tidak Itu 2018 Oke Ini Sama Yang Sangat Dulu Tadi 2020 2020 2020 Oke Dan Disana Itu Masih Ada Mas Bos Tidak Tidak menjadi idola atau mungkin saat itu memang yokser tahun berapa lah ini tahun ini tahun berapa ya model-model saat itu ya ya jadi idola saat itu ya dan mungkin bisa kembali lagi seperti dulu ya ini kan ini kalau ini ring 2019 ya makanya 12 pun nggak apa-apa yang penting posturnya bagus oke oke terus yang itu nah ini teman-teman yang jadi double ring ring ini kita enggak tahu juga yang dari sana itu maksudnya seperti apa mungkin yang saya tanyakan sama Mas Diana Ridu ya ya itu terakhir prestasi ya makanya itu saya juga jadi pertanyaan kenapa dibuat ring dua kan mesti ada rahasianya jadi ada masih ada sesuatu yang disembunyikan mungkin ya terus yang ini 2020 Oke ngomong-ngomong sampel nih Mas ini harganya berapa kayak gini tuh kalau ini saya 26 setengah jadi enggak mahal ya ya mahal mas bos pilihan dari yang terpilih pilihan dari yang terpilih mata sih mungkin teman-teman yang di luar kota atau man yang melihat konten saya ini yusir akan merapap dimana mas alamatnya mas ini di purbayan purbayan gentan purbayan purbayan gentan kalau masuknya kabupaten sekuahabso Oke kayaknya yang disana masih ada tuh mas oh ya oke 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 ini ternyata banyak banget yang 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 jadi koleksi dari ada temen-temen Mas Daka ini kayak makanya juga pantau-pantau ini temen-temen kenari Oh hahaha Mas ada yang minat Mas oh gimana-gimana Oh keren nih bos Oh iya iya keren ya ring 19 cocok buat ternak itu udah bisa berkerja ini Oke Mas yang saya mau tanya nih dengan dulu Ingenan basicnya seorang pengusaha terus apa sih manfaat dari cenari sisi lain dari dari sebuah mungkin hasil dari penjualan atau mungkin ternak kalian ternak ya kalau dari jeneng sendiri apa sih manfaat yang bisa diambil kalau saya manfaat paling besar karena saya seneng sama kenari Oke jadi jadi kalau saya pas lagi banyak pekerjaan atau lagi suntuk itu dengan saya kerja di ruangan saya situ kalau di sini ada kenari-kenari istilahnya ya kenari yoxer ini ya itu jadi apa tahu dapat inspirasi itu Oh itu kalau poin yang paling saya rasakan rasakan itu itu Oh tapi saya kalau laku untung disitu bonus-bonus aja ya lah misalnya lo punya burung cuma diem aja nggak bunyi gitu apakah senang juga kalau saya enggak serius karena burung gede posturnya nggak indah itu buat saya bunyi itu bonus Oke jadi nggak ada masalah kalau memadu ini Oke terus ini biasanya nih bosnya ini biasanya duduk sana ya iya duduk sana itu kursi panas itu kenapa kalau berjalan panas mas ya kalau disitu pasti mikir terus hahaha oke apa sih yang dimikir apa ya mikir gimana sih untuk mengembangkan usaha ini supaya terus masih mengembang usahanya ada berapa sih untuk saat ini Alhamdulillah ada enam namutlet namutlet dimana aja tuh namutlet itu di Solo di Solo ini ada dua titik terus di Karangannya ada dua titik di Klaten sama di Cukarjo Oke mungkin kalau yang teman-teman ketemu warung gongso ya inilah juragannya kalau mau tanya alamnya dimana pas mampir di warungnya malam mudah IGnya juga ada apa sih warung gongso warung gongso Oke 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 jadi sudah kita lihat ya alasan apa sih yang mendasari dari Mas Daka ini memelihara kenari jadi selain tadi untuk memecahkan apa namanya membuat inspirasi juga termasuk jual beli juga merefreshkan kota ya ya masih itu ya ya kalau jual beli itu hanya bonus saja ya bonus itu bonus jadi harganya bisa dikatakan nggak mahal ya kalau saya sebenarnya dari dulu itu kalau jual kenari itu malah jarang untuk bisa jual mahal itu jarang Oh karena apa kalau ada tamu datang ke sini ada yang cocok ada yang seneng jamnya kamu seneng dulu intinya yang kamu seneng dulu bisa bawa aja gitu mau ditumpangi berapa saya kalau buat saya bawa aja nanti disana prestasi itu ya buat saya kan ikut seneng ya ya tapi ada kenari-kenari yang memang itu kesenangan jenisnya contohnya banyak paling nyimpen yang dua tiga ini kimisai sini ya ya sampai berapa ya gini berantinya tuh gimana aja sampai berapa kalau ini harganya saya nggak bisa menghargai maksudnya karena gimana belum untuk apa ya belum di modifikan ya belum untuk dijual atau gimana kalau khusus yang ini satu ini oke juga ini losring juga lebih menghidup dari iya 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 berarti yang penting seneng dulu diperiara di dirinya oke terus ngomong-ngomong nih ah gongso nya itu pernah juara juga juara apa lagi nah itu langsung tahun 2019 itu kan saya iseng saya iseng karena ada kompetisi kuliner yang disponsori oleh ada biar sponsor yaitu diikuti lebih lebih dari 10.000 kuliner Indonesia Oke saya iseng-iseng aja daftar sama saya kirim waktu itu daftarnya via online produk makanannya apa saya kirimkan ternyata diambil dari 200 diseleksi dari 200 terbaik tersebut terbaik sampai finalis itu masuk 24 finalis 24 finalis itu kita diundang ke Jakarta selama selama tiga hari itu untuk kompetisi memasaknya Oh ya oke kalau seleksinya dari 10.000 satu ke 24 besarnya itu kan cuman B foto terus di 24 besarnya ini seluruh dari berbagai daerah itu itu mewakili daerahnya masing-masing ya saya Alhamdulillah bisa terpilih dari 24 finalis itu awal mula saya juga masuk 24 finalis itu udah buat saya udah cukup luar biasa akhirnya juara berapa tuh ngomong-ngomong Alhamdulillah terpilih jadi pemenang nasional juara satu ya mungkin teman-teman silahkanlah mampir sini ini recommended sekali rekomendasi bagus sekali ya teman-teman silahkan kontak nomornya di sini ya boleh nomornya ya kulit nomornya sini ini IGnya apa tadi ya bos IGnya kalau IGnya warung gongso itu saya kalau untuk kenari IGnya saya belum bikin belum bikin ya langsung kontak biaya aja enak itu atau warung gongso itu sudah ketemu bosnya ini siap Oke jadi bisa kirim-kirim Mas bisa bisa kirim-kirim bisa karena dulu kan saya juga kalau ada permintaan pembeli dari Jakarta itu kan juga dia kirim Oke mungkin kalau untuk pengirim ke luar Jawa mungkin saya nanti bisa konsultasi sama Mas Diana ya ini alihnya ini alihnya solot hahaha ini ya kemarin tadi permajo bareng-bareng ya hahaha oke teman-teman silahkan merapat saja nggak usah tunggu lama-lama karena musim yokser ini kalau kita tidak segera ngambil keputusan atau musim burung impor tidak segera mengambil keputusan maka yang terjadi nanti kita ketinggalan kretos habis materinya nanti kalau sudah nggak musim malah harganya semakin tinggi dan sulit dicari gitu ada cita-cita untuk ternak ada karena apa tujuan saya nanti saya nyimpen beberapa ikor yang saya pilih dari kemarin itu yang ring TKF ini saya pilih ya main feeling aja masnya nyimpen tiga ikor yang nanti mau saya rubitkan untuk di kantangan nanti kalau di kantangan dia mau kerja bagus syukur-syukur bonus prestasi ya ya itu nanti akan larinya ke masuk kandang tiga oke oke sementara itu mungkin Ano Mas pesen-pesen untuk teman-teman Mas yang mungkin baru mulai pengen-pengen punya yokser Mas ya kalau untuk teman-teman motivasi karena saya yang itu pengen punya satu yokser aja itu rasanya terberat gitu rasanya terbuat memang memang disitu ada banyak cara gimana kita bisa membeli satu istilahnya burung yokser itu ya satu-satu yang kita harus kerja keras gitu ya tidak keras itu banyak-banyak caranya juga yang tinggal halal itu yang satu itu nah dari itu saya merintis dulu di bidang kuliner itu di kuliner ini jadi jadi baru-baru selalu iya hahaha mantap keren ya saja saya nggak salah ini main kesini ya dan memang dari tujuan awal ini jalan ketika sama Mas Rio Mas Rio mau ngomong-ngomong punya sapi juga ya masa kayak gini di rumah kayak gini ada sapi di belakang ya cuman ya ini sapikan kadang orang yang pikirannya kok sapi kok di tengah permukiman warga nah nah itu nah penasaran bagus itu oke ini saya pengen tunjukin ya kalau sapi itu dirawat dengan baik dari segi kebersihannya ya mandinya sapinya sehari dua kali tadi pagi sama sopan keren ya oke itu nanti setelah ini ya kita main-main ke belakang lihat seperti apa penasaran nih oke itu dulu Mas kita langsung ke sana ya mungkin untuk konten ini kita akhiri dulu jangan lupa subscribe channel saya ini karena nanti akan ada hal-hal yang menarik dan tentunya sangat berbebot sekali yang patut kita nasimah dan inspiratif tentunya siapa tahu kita semua ini bisa jadi seperti pengusaha seperti mas datang amin 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 itu dulu Mas kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati